dan dia batal mencerahkan Hani semoga besok ada keajaiban Mas Dian dan Hani tetap bersama tapi kenapa dadaku sakit hatiku sesak suatu aku berharap begitu apa aku masih gak ikhlas kehilangan Mas Dian bocoran naik ranjang minggu 10 November 2024 malam ini episode penuh drama penuh kejutan malam ini malam ini pemirsa akan disuguhkan episode penuh ketegangan dan emosional yang menggugah karena kita akan melihat drama kehidupan semakin rumit bagi Dian, Hani dan Tias karena setiap langkah yang mereka ambil adalah keputusan untuk memutuskan cinta untuk pengkhianatan, kebohongan dan yang selama ini tertutupi dimana Tias pun malah bilang dia tidak mau diceraikan Dian dan Dian pun yang sudah tidak ataupun menarik perceraian dengan Hani semakin bingung karena omongan Tias berubah episode malam ini di awal episode konflik batin yang dihadapi Tias mencuat ke pengukaan Dian yang selama ini menunjukkan perhatian besar padanya berencana meninggalkan Hani demi bertanggung jawab atas kehamilan Tias tapi bagi Tias berita ini seharusnya membawa kebahagiaan karena inilah yang selama ini dia tunggu namun perasaan sesak yang muncul mendadak di dadanya membuat Tias perenung apakah sesak yang dia rasakan di dada itu adalah perasaan bersalah karena merusak pernikahan orang lain atau apakah karena Tias masih belum sepenuhnya siap kehilangan mas Dian sosok yang begitu ia cintai dan rindukan Dian dan tekadnya pun akhirnya berencana untuk meninggalkan Hani Dian yang sejak awal merasa bertanggung jawab atas Tias dan calon anak mereka memutuskan untuk menceraikan Hani istrinya demi masa depan yang lebih jelas baginya pernikahan dengan Hani sudah diwarnai dengan kebohongan dan tidak bisa dilanjutkan lagi Dian pun sudah memutuskan bahwa kali ini dia akan sepenuhnya berada di sisi Tias wanita yang kini tengah mengandung buah cintanya namun di sisi lain Hani tidak tinggal diam Hani yang mencintai Dian sepenuh hati tidak bisa menerima keputusan ini meskipun mengetahui bahwa anak yang dikandung Tias dari Dian Hani tetap bersikeras mempertahankan pernikahan mereka dan dengan tegas dia menolak perceraian dan berjanji untuk terus berjuang agar pernikahannya dengan Dian tidak hancur begitu saja sementara Tias yang dilanda rasa bersalah dan kebingungan benar-benar terombang ambing diantara kebahagiaan dan rasa bersalah walaupun dirinya tengah mengandung anak Dian Tias tetap merasakan kekundahan dalam hatinya apakah dirinya benar-benar ikhlas untuk mengambil Dian dari Hani perasaan ini terus menyiksanya terutama karena dia juga tidak ingin merusak kehidupan orang lain namun setiap kali Tias melihat Dian yang penuh perhatian padanya ada rasa cinta yang begitu kuat yang membuatnya merasa yakin bahwa Dian adalah sosok yang selama ini dia cari dan pembatalan perceraian dan penemuan yang mengejutkan pun muncul dalam episode malam ini karena seiring berjalannya waktu Dian hampir saja memutuskan untuk menceraikan Hani akhirnya mendapati dirinya terjebak dalam dilema yang rumit karena desakan dan pertahanan kuat dari Hani Dian akhirnya mengurungkan niatnya untuk menceraikan tapi di satu sisi dia tetap ingin bersama Tias dan bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Tias namun di sisi lain dia tidak begitu saja meninggalkan Hani yang bilang bahwa dirinya hamil anak Dian hingga di suatu titik keputusannya Dian akhirnya final Dian memutuskan untuk tidak menceraikan Hani namun keputusan itu berubah drastis ketika suatu malam Dian menemukan sesuatu yang mencurigakan di kamar Zidane pada episode semalam sehingga dalam episode malam ini setelah Dian tahu bahwa gaun milik Hani tergantung di kamar pria lain itu bagi Dian ini cukup bukti untuk menaruh kecurigaan dan menceraikan Hani perasaan cemburu dan marah pun karena merasa dibohongi meliputi hati Dian Dian pun segera mengajukan kembali perhormonan cerainya kali ini dengan tekat yang lebih kuat dari sebelumnya nah kebenaran yang akan terungkap siapakah ayah dari anak yang dikandung Hani akan mulai ter-reveal dalam episode malam ini karena di tengah drama yang memanas sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi akan terungkap karena selama ini Dian dan Tias percaya bahwa bayi yang dikandung Hani adalah hasil pernikahan Dian dan Hani namun kebenaran yang terungkap malam ini memutar kebalikan faktanya ternyata Hani memang yang mengandung anak dari Om Farhad akhirnya mulai sedikit demi sedikit ter-reveal malam ini malam ini menjadi episode yang penuh dengan kejutan besar bagi Dian dan Tias bagi Dian kenyataan bahwa Hani mengandung anak dari pria lain bukan anaknya membuat keputusannya untuk berpisah semakin mudah sedangkan bagi Tias berita ini menjadi sedikit harapan baru yang tak duga karena kini mereka bisa merencanakan masa depan mereka tanpa dibayang-bayangi kebohongan yang menyesakkan dada dalam episode malam ini juga menjadi momen penting antara hubungan Dian dan Hani dan Tias dan dimana kebenaran yang telah terungkap bahwa semua kini berada dalam titik balik hidup masing-masing Dian harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya dengan Hani telah dipenuhi dengan kebohongan sementara Tias harus menerima bahwa cinta yang ia rasakan pun dibayangi oleh perasaan tak bersalah yang tak bisa dia pungkiri akankah cinta sejati antara Dian dan Tias akhirnya menemukan jalannya ataukah ada rahasia lain yang kembali mengubah takdir mereka karena rahasia yang disimpan oleh Hani merupakan rahasia besar yang seharusnya diketahui oleh Dian tetapi dalam episode malam ini rahasia Hani pun perlahan-lahan mulai terbuka sedikit bukan oleh Dian bukan oleh Tias tetapi oleh orang lain tentunya Hani pun juga merasa kewalahan karena sebenarnya dia merasa kalau rahasianya ini terbongkar oleh siapapun maka dapat dipastikan suatu saat Mas Dian akan tahu bahwa dirinya tidak hamil anak Mas Dian dan hal itu akan sangat menyulitan kehidupan Hani sementara itu Tias pun dalam episode malam ini kembali dirudung perasaan bersalah perasaan galau perasaan bingung dan kebimbangan karena setelah beberapa kali Dian mendak menceraikan Hani dan membatalkannya dan menceraikannya lagi dan membatalkannya Tias merasa yakin bahwa sebenarnya Mas Dian ini berniat atau tidak menceraikan Hani tetapi Dian pun juga menjelaskan bahwa dia menemukan bukti-bukti baru bahwa istrinya Hani bukanlah wanita yang setia dan bisa jadi kandungan yang dikandung Hani itu bukan miliknya saja hal ini membuat Tias pun kaget bukan kepalang karena kecurigaan Dian pun sudah terlalu jauh tetapi kita bisa menarik garis kesimpulan bahwa kecurigaan Dian itu berasal dari sikap dan tindakan Hani sendiri dimana-mana mungkin baju tidurnya tergantung di kamar laki-laki lain jika Hani tidak berselingkuh rupa-rupanya episode malam ini merupakan episode yang paling penting dan menebarkan sehingga bagi pecinta series naik ranjang sayang kalau dilewatkan karena apa menjadi turning point ya episode malam ini turning point apakah Dian akan berhasil menceraikan dan memantapkan keputusannya untuk menarik kembali dan menceraikan Hani lagi usaha Hani Hani tentunya tidak semudah itu dan tidak segampang itu karena Hani akan berjuang mati-matian tidak diceraikan Dian penasaran saksikan episode malam ini selamat menikmati